Intro Selamat datang kembali setelah 2 tahun absen akhirnya Picha Fest kembali hadir Dan tahun ini pelaksanaannya di lapangan di Tim Mandala Renon Nah mau tau gimana keseruannya? Let's go! Kita tahan dulu sebelum masuk, kita harus beli tiket ini harganya Rp 35.000 sih Lebih lanjutnya kita tanya aja momennya ya Halo Kak, mau beli tiket dong Kak? Oh iya boleh Kak, harga tiket kita per day Rp 35.000 Per day Rp 35.000? Kaknya mau kiris bisa, pake cash bisa, pake credit sama debit bisa Pake kiris aja deh, oke Itu Rp 35.000 untuk 1 hari? Dan harganya sama terus Kak? Oke baiklah, ini Kak Easkan ya Oke udah Oke ini ya Kak ya tiketnya Makasih ya Kak Berarti ini bisa langsung masuk? Bisa Terus plusnya kalo Kak Easkan mau masuk di siang hari pas opening Kak Easkan mau pulang atau mau keluar gitu bisa Kak Abis itu balik lagi bisa Tapi yang penting hari ini Makasih ya Kak ya Oke Oke Thank you Kak Oke ini kita udah di dalem Udah pake tiket udah dicek juga Tadi selain di cek tiketnya kita juga di cek bodinya Terus cek juga bawaannya Jadi kalo misalnya sobat bisa Bali Mau ke Pichavez itu Please hati-hati Misalnya kalo misalnya kalian bawa barang-barang penting Misalnya handphone atau mungkin dompet kayak gitu Please make sure kalo kalian bawa tas dan semuanya aman Nah di belakang kita ini baru masuk kita udah disambut sama musik dari Nermaloka Stage Jadi Pichavez ini udah 3 stage dan selain ini ada 2 stage lagi di dalam nanti kita bakal lihat Dan sekarang kita langsung lanjut ke Pichavez luar lagi Let's go Oke sobat bisa Bali karena sekarang Pichaveznya lebih meriah gitu ya Jadi aku kepo dan pengen tanya-tanya langsung sama Digus Toler Digus Toler sebagai? Yang sebagai keamanan dan koordinator Koordinator untuk acara Sama wakil panitia juga Wakil panitia oke Mau tanya Bli kira-kira apa sih yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah kalo membedakan tahun ini sudah jelas kita tempatnya ini lebih besar Kita bisa menampung komunitas lebih banyak Habis itu ya yang membedakan itu ya kita harus ngedekor 2,5 hektare ini Wow Karena biasanya tempatnya gak sebesar ini ya? Ya terus kita di setiap harinya itu ada Hip Hop Night Terus ada Wee Boo Jadi setiap panggung itu perharinya itu konsepnya beda-beda Oh konsepnya beda-beda Konsepnya beda-beda Band pengisinya menyesuaikan dia Ya metal mungkin metal itu Ada yang Milu juga Nah itu untuk performasnya Nah kalo untuk brand-brand clothingnya gimana? Kalo untuk brand-brand clothingnya kita masih Artinya karena ini pergeraan UMKM Jadi kita tetep mengajak teman-teman brand clothing yang sebelumnya Karena memang Paradise Island Clothing Association Pica ini ya memang kita lokal Balinya Artinya lokal lah disamping FNB-nya makanan-makanan dan komunitasnya juga Lalu untuk clothing kita masih seperti dulu Oke dan goals dari acara ini boleh dikasih tau? Goals dari acara ini adalah kita ini sebenarnya ngebangkitin nih lagi Bahwa 2 tahun kita vakum biar bangkit lagi Biar teman-teman juga semangat lagi Teman-teman clothing, komunitas dan FMB semangat Itu aja sih goalnya kita untuk sementara ini Artinya biar Pica Fest di tahun 2022 ini ada dulu Ada dulu untuk suksesnya pastinya semua mendoakan ya Pasti Oke Semoga semoga acara-acaranya gitu Nah sobat bisa balik karena Pica Fest ini intinya adalah ingin meningkatkan terus ingin mendorong juga brand-brand clothing lokal Sekarang ini aku udah sama Kak Aris dengan Kak Karya Ini adalah menang jawab dari Alkotra Wah luar biasa Kak Mulai di-share bang ini udah pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Oh setiap Pica Fest kita selalu ada Setiap Pica Fest selalu ada Setiap Pica Fest selalu ada Oh boleh tau kenapa tuh? Kenapa excited banget selalu ikut join di Pica Fest? Itu sih sebenernya karena ini Pica itu kan acaranya memang acara brand Jadi kita sebagai brand yang ada di Bali Kita untuk men-support kita itu meramekan supaya semua bisa berkembang lah Dan siapa tau salah satunya menjadi inspirasi para brand-brand yang baru atau gimana Dan jangan lupa juga kita dari Bali memiliki banyak karya banyak seni Ya mari kita wujudkan bareng-bareng di acara ini Dan supaya orang-orang tau dan sampai di tengah di luar Bali Menjadi sorotan lah kalau bisa gitu Luar biasa pasti itu juga harapan dari semua yang ada di sini ya Kak Gimana caranya supaya Bali tuh bisa go nasional gitu ya Iya beter Ini event Pica Fest ini ututnya Nah Kak kalau udah tau di dalem yang di jual apa aja Tika? Untuk produk-produknya kita cukup lengkap sih dari baju, celana, hampir semua ada untuk atlet horis anda Yangnya bisa banyak cari produk lah intinya Jadi intinya untuk sampai-sampai Bali yang pengen produk-produknya di sini langsung aja mampir ke Pica Fest 2022 Oke thank you Kak, sukses selesai brandnya Kita lihat brand-brand lokal apa aja yang ada di Pica Fest ini Nah sekarang di belakang aku ini ada main stage atau panggung utama Yang di sini tuh bakalan ada penampilan sekitar 50-60 group band Mau itu lokal sampai nasional pokoknya bakal pecah dan meriah banget Nah selain panggung utama ini ada satu lagi stage di pojokan sana Namanya adalah Pica Next Stage Dan di sana itu bakalan nampilin musisi-musisi yang membawakan musik-musik balik Kayak ada Bagus Virata dan masih banyak lagi yang lainnya Oke sekarang kita lanjut lagi karena kayaknya ada yang menarik di sana Let's go Oke sahabat-sahabat Bali tadi kan aku bilang ada yang menarik Nah ini dia food area Jadi di sini ada 70 stand kuliner ya Dan masakan itu macam-macam ada masakan Bali Terus ada makanan yang modern-modern juga Ada kayak sosis-sosis bakar, krips dan banyak banget minuman-minuman Yang pastinya siap buat ganjel perut kalian Selama keliling-keliling di sini dan selama seru-seruan pastinya Di konser musik yang ada di Pica Fest tahun 2022 ini Oke sahabat-sahabat Bali tadi ya pas aku lihat-lihat Pas aku sambil denger-dengar musik yang ditampilin di sini Aku lihat nih ada satu Beli yang sibuk banget nge-rekamin Kayaknya enjoy banget ya di Pica Fest Sibuk menikmati ya Gimana sih kira-kira untuk tahun ini menurut Beli Pica Fest nya? Tahun ini kalau untuk Pica Fest ya lihat lebih bagus lebih baik lagi ya Dari tahun-tahun yang kemarin Karena kita terhalang beberapa tahun, dua tahun, tiga tahun Pica Fest Jadi ini salah satu langkah bangkitnya Bali lagi Saya lihat ada food court, saya tadi keliling-keliling Saya juga belanja Wow udah belanja juga Jadi tempat untuk bangkitnya ekonomi Bali lagi lah Kalau bisa bilang lokal Bali kan Ada beberapa teman-teman punya distro, punya outlet Makanannya juga pun tradisional Tadi ada babi guling, ada sate, ada pelecing, bla 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 Ada lain sebagainya Udah coba juga tadi Uli? Saya coba 4 warung dan semuanya beda rasanya Wow luar biasa ya Oke kira-kira harapannya nanti untuk Pica Fest seperti apa? Pica Fest harapan selanjutnya bisa mendatangkan artis internasional Wow oke Itu Dan juga kalau sudah artis internasional jadi nilai plus untuk eventnya kan kelasnya internasional Sekarang kan kelasnya nasional Ada Malik Edition Shows dan juga ada band yang lain nantinya gitu Oke Oke Jadi keren Kalau yang asik Kebetulan saya juga nge-MC di situ Wow oke Baik Ya beli ya ini banget ya Ya semangat ya Oke Jadi udah berapa kali gak nge-MC kan sekarang gak bisa nge-MC lagi Dan asik Asik ya Karena 2 tahun kemarin itu kayak gimana Oh gak mau karena pagi kita harus agak neken diri gitu ya Betul sekali Oke sekarang Momennya buat bagi kita semua Momennya anak-anak band yang sudah rindu dengan panggung besar Saya juga rindu dengan stage yang besar untuk MC Crowd yang banyak Oke Terima kasih Pica Fest Oke Dan terima kasih apa namanya Dari Nusa Bali Nusa Bali pokoknya keren Berikan fakta dan faktuali Oke Terus ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye 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 bye